Sejarah pemberontakan Barkokbah, pemberontakan Yahudi melawan Romawi Ketika Hadrian menjadi kaisar pada tahun 117 Masihi Salah satu tindakan pertamanya adalah mengurangi kekuasaan kekaisaran yang luas Ia mengabaikan penaklukan terbaru pendahulunya Hadrian merasa bahwa banyak orang dalam perbatasan tidak senang Dari Britania sampai Judea, penduduknya siap untuk beralih ke kekerasan guna menyelesaikan keluhan Salah satu sebabnya adalah masyarakat Yahudi yang mulai kesal karena Romawi mengingkari janji-janjinya Kekesalan menimbulkan pemberontakan salah satunya dipimpin oleh Barkokbah Legenda Barkokbah, pemberontak Yahudi yang gigih melawan serangan Romawi terus dikenang hingga kini Alih-alih ekspansi, kaisar Hadrian lebih memilih untuk berhemat Inilah yang jadi doktrin sentral dari kebijakan dalam dan luar negeri Hadrian Untuk mengatasi masalah ini, Hadrian memulai tur ekstensif selama beberapa tahun ke provinsi-provinsi Setelah mengamankan posisi politiknya sebagai kaisar Ia meninggalkan Roma untuk memeriksa 30 legion di kam mereka Dalam perjalanannya, sang kaisar memeriksa pejabat publik dan mendistribusikan bantuan pada masyarakat Ini termasuk membangun kembali kuil dan teater dan bahkan seluruh kota Salah satu proyek rekonstruksi perkotaan ini bahkan mungkin menjadi penyebab perang Pada musim semi pada tahun 130 Masehi, kaisar Hadrian tiba di Judea kemudian wilayah prokonsuler kecil di pantai timur Mediterania Wilayah itu terjepit di antara provinsi-provinsi besar dan kaya di Syria, Arab, dan Mesir Di kota utamanya Kaisaria, Hadrian bertemu dengan gubernur Quintus Rufus Diakinkan olehnya bahwa semuanya baik-baik saja di provinsi itu Maka kaisar dan rombongan yang melanjutkan perjalanan ke Yerusalem Teks-teks Yahudi merujuk pada janji Hadrian untuk membangun kembali baik suci Bangunan besar bagi Yahweh ini dihancurkan oleh pasukan Titus pada tahun 70 Masehi Harapan mereka pupus ketika terungkap bahwa tidak ada niat nyata untuk mengenaikan janji Frustasi Yahudi diperparah oleh kebijakan lain yang diterapkan secara berat oleh administrator Romawi Teks-teks Yahudi dan Romawi merujuk pada larangan sunat komitmen dasar terhadap perjanjian antara orang Yahudi dan Tuhan mereka Diduga adalah larangan membaca Taurat 5 buku pertama dalam kitab Ibrani dan pengamatan hari sabat Apakah Hadrian bermaksud untuk meremehkan populasi Yahudi? Tidak jelas apa maksud Hadrian Tapi tindakannya itu membuat penduduk lokal marah Mengusir orang-orang Romawi dari Judea tampaknya merupakan satu-satunya tindakan Untuk memimpin pemberontakan seorang pria bernama Simon maju ke depan Simon Ben Koshiba adalah seorang Yahudi yang taat Teks-teks agama Yahudi menggambarkan Simon sebagai seorang gibor pria yang kuat bagai Samson Sejarah gereja Kristen awal menggambarkan Simon sebagai pemimpin perang yang kejam dan brutal Bahkan ada yang menyatakan bahwa Simon adalah seorang penyihir yang bermain trik dengan api Teks-teks Yahudi menyatakan bahwa Rabi Akiba orang bijak yang dihormati menganggap bahwa Simon adalah prajurit yang diurapi Ia yang akan memimpin orang-orang Yahudi menuju penebusan Rabi Akiba menyatakan sebagai Raja Mesias dan menamai Bar Kokbah yang berarti anak bintang Para sejarawan Kristen juga menyebut menolak Yahudi sebagai Mesias palsu Periode ini pun menandai titik di mana Yudaisme dan Kristen terpisah secara permanen Hadrian meninggalkan Yudha pada akhir musim panas 130 Masehi Orang-orang Yahudi kemudian memulai persiapan untuk berperang Tentara pemberontak mulai menguasai kota-kota dan desa-desa di seluruh Yudha Mereka dengan cepat membentuk administrasi independen Pada pertengahan tahun 133 Masehi Kendali Romawi atas wilayah tersebut secara efektif telah berhenti Hukum Romawi digantikan oleh hukum Musa Koin-koin Romawi dipenuhi dengan lambang-lambang dan pesan-pesan Yang disetujui dari pemerintahan baru Yahudi Simon menyebut dirinya sebagai nasi atau presiden Dia menyebut negaranya bernama Israel Tineus Rufus sangat meremehkan kecepatan dan luasnya pemberontakan Yahudi Dia memiliki dua legion serta beberapa unit Tentara tambahan di bawah komando langsungnya Tanggapan awalnya untuk menangani krisis terbukti tidak efektif Dan telah memakan banyak korban Rufus mengimbau rekan-rekannya di provinsi tetangga Untuk datang membantunya Upayanya untuk melibatkan musuh dalam rencananya tidak berhasil Karena Simon menolak untuk bertemu orang-orang Romawi Mengarahkan pemberontakan dari Herodium Simon memiliki semua keuntungan Milisi Yahudi yang bermotivasi tinggi Jadi ujian bagi tentara Romawi profesional yang sangat terlatih Mereka dipersenjatai ringan dengan seling dan busur dan anak panah komposit Dilengkapi dengan pedang dan tombak Strategi mereka adalah menyergap Romawi yang sedang berbaris Mereka keluar dari persembunyian dan menghilang dengan cepat Frustasi oleh kurangnya kemajuan Hadrian memerintahkan komandan terbaiknya untuk memimpin operasi kontra pemberontakan Pria itu adalah Sektus Severus Gubernur Britania Ia memiliki kemampuan strategi dan taktis saat melakukan pemberontakan di Britania Tiba pada tahun 134 Masehi Severus membawa perwira dan pasukan yang dipilih sendiri dan segera memulai pekerjaannya Pasukannya dilengkapi dengan data semen legion dari kam-kam sejauh sungai dan nube dan tidigris Dia membagi satuan tugas terdiri dari orang-orang dari sekitar 9 legion menjadi unit-unit tempur yang lebih kecil Mereka secara sistematis menyerang pemukiman yang dibentengi dan membawa perang ke Simon Perlahan tapi pasti strategi baru Severus terbukti efektif Satu demi satu kota dan desa-desa jatuh ke tangan Gladius Tulang dan koin yang ditemukan di Horbat Etri membuktikan kebrutalan Fasetyo Romawi itu Ini adalah pembalasan yang mengerikan dengan baja dan api menyerang musuh rakyat Romawi Saat perang berlangsung Nasib Israel yang dikuasai pemberontak memburuk dan korban meningkat Surat-surat dari Simon mengungkapkan rasa frustasinya yang semakin berat terhadap komandan kamnya sendiri Si komandan tampak malas dan memperlihatkan ancaman yang semakin besar Sementara itu milisi dan warga sipil Yahudi yang melarikan diri mulai berkumpul di Betar Di sana pada tahun 135 Masei Simon Ben Koshiba membuat benteng terakhirnya Para arkeolog percaya bahwa batir modern di Palestina merupakan Betar Sisa-sisa tembok sirkuit pertahanannya dibangun dengan tergesa-gesa telah ditemukan di sana Sebuah prasasti yang ditemukan di Batir mengungkapkan bahwa dua legion, lima Makedonia dan sembilan Claudia bertema di sana Mereka mengepung dan mengepung kota itu dengan tembok Disegel oleh pengepungan, legion melancarkan serangan langsung Simon dilaporkan tewas dalam serangan itu Teksteks Yahudi mencatat bahwa jalan-jalan ladang-ladang dan sungai berwarna merah darah akibat pembantaian yang terjadi Betar pun berhasil ditaklukan oleh tentara Romawi Pengungsi Yahudi terakhir melarikan diri ke gua-gua di atas Eing Gedi di laut mati Orang Romawi juga mengejar mereka di sana Mereka menghadapi akhir yang mengerikan Sisa-sisa kam tentara di puncak tebing Ngarai Nahal Ha'hefer Menunjukkan bahwa orang-orang Romawi hanya menunggu Orang-orang yang terperangkap ke gua mati ke laparan Pada 136 Masehi semuanya berakhir Jenasa dan barang-barang yang mereka bawa Seperti keranjang pakaian kunci rumah dan dokumen Telah ditemukan oleh para arkeolog Orang-orang Yahudi yang ditawan dijual ke pasar budak di Hebron Atau dikirim dari Gaza ke provinsi Romawi lainnya Di sana mereka menjadi bagian dari diaspora Dengan dekret Hadrian Orang-orang Yahudi dilarang memasuki kota barunya General Hadrian menerima penghargaan kemenangan Banyak dari prajurit diberi penghargaan atas keberaniannya Judea sendiri diserap menjadi tetangganya Dan provinsi gabungan itu berganti nama menjadi Syria Palestina Meski kalah Bar Kokwa dianggap sebagai pahlawan Gambarnya kerap muncul di antara tokoh-tokoh sejarah Yahudi yang terkenal Sang anak bintang masih menjadi subyek buku anak-anak yang digunakan Di sekolah-sekolah di Israel Ia pun dirayakan pada hari suci Lakbek Omer Tahunan dengan api unggun dan lagu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!